Baik, salam, selamat siang, panatan. Di sini saya, Kelvin, kelas 11.6, kelas 13, akan mempresentasikan masyarakat saya, Imanin Kristen dan Dan Panjasila. Di sini terdapat dua tokoh pergerakan nasional yang berpengaruh keberangkaman Kristen. Yang pertama, ada Dr. Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi yang lahir pada 5 November 1890 dan meninggal dunia pada 30 Juni 1949. Atau lebih dikenal dengan nama Samuel Ratulangi adalah seorang politikus, jurnalis dan guru dari Sulawesi Utara Indonesia. Ia adalah seorang pahlawanan seluruh Indonesia yang sering disebut sebagai tokoh multidimensional. Ia dikenal dengan filsafatnya yang bernama Sito Timotumoto, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ratulangi, termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan merupakan gubernur Sulawesi yang pertama. Baik, yang kedua terdapat Alexander Dr. Mr. Alexander Andries Maramis yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1897 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1897 adalah berjuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional yang beragama Kristen. Ia pernah menjadi anggota PPU-PKI. Di pertemuan ini, Maramis termasuk dalam Panitia Sembilan yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha mengimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologi Spancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam bidatunya pada tanggal 1 Juni 1905. Terutama menjadi Penteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani uang Republik Indonesia pertama. Di antara tahun 1950 dan 1960, Maramis pernah mewakili Indonesia sebagai dita besar untuk empat negara, Filipina, Finlandia, Jerman Barat, dan Indonesia Fed. Pada tanggal 30 Oktober 2007, Maramis diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Menteri Keuangan yang tanah tangannya tertera pada uang kertas yang paling banyak. Di antara tahun 1945 dan 1947, tanah tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda. Baik, sekian dari presentasi saya. Yang saya dapatkan dari kedua toko ini, kita sebagai minoritas juga bisa memperjuangkan bangsa kita sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Selamat siang.